Halo semuanya, sekarang kita akan bahas tentang basic dockerfile untuk copying resource. Jadi kalau teman-teman masih ingat di materi sebelum awal-awal, itu ada yang namanya copying file or directory between containers and file system. Nah itu kan kita meng-copy data dari file kita ke containers ataupun sebaliknya ya, dari containers ke file kita. Nah untuk scanner yang ini ya, sekarang ini kita bahas kurang lebih sama seperti itu, cuman kita bahasnya dari file system kita ke dalam image ya, bukan ke dalam containers gitu. Nah jadi untuk meng-copy resource ya ke dalam suatu image, ini ada dua instruction. Jadi ada yang pakai copy instruction, ada yang pakai add instruction. Nah ini sama-sama untuk meng-copy file atau directory, cuman bedanya disini, kalau add instruction, disini kita bisa meng-copy file baru atau directory atau dari remote URL ke dalam file system yang ada di image part ya. Sedangkan untuk copy ya, copy instruction, disini hanya bisa untuk file baru atau directory baru ke dalam image gitu. Oke. Nah sebagai contoh disini ada beberapa format yang kita bisa gunakan ya. Misalnya kita mau meng-copy semua file atau directory yang ada di dalam root context. Nah jadi kalau misalnya root context-nya di folder kita sekarang, berarti kan pakai titik ya. Nah jadi copy, titik ke folder apa. Gitu ya. Ini foldernya yang ada di dalam container. Misalnya contohnya target. Nah kalau kita mau copy semua file yang ada extension-nya .jar. Nah jadi kita bisa pakai copy bintang .jar ya, nanti hasilnya file yang ada .jar-nya aja yang akan di-copy ke dalam folder target-nya gitu. Nah atau juga kita bisa pakai ini ya, apa namanya, single character, mewakili single character. Contohnya misalnya kalau kita buat sintaknya seperti ini, H, tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya, dia mewakili 3 karakter apapun. Contohnya kayak halo.home.txt, karena disini ada .txt, halo.txt, disini karena ada ini ya txt-nya. Ada home.txt, ada halo.txt, dan lain-lain. Nah selain itu juga disini kalau kita, nah kalau tadi kan pakai copy ya. Nah sekarang disini ada yang add ya, kalau add ini biasanya digunakan untuk mendownload dari URL. Nah contohnya kayak gini, add kita download dari sini, kemudian dari URL ini, kemudian dia dimasukkan ke dalam ini gitu ya. Nanti hasilnya berupa file 07b copy resource start.gadget gitu ya. Nah atau juga kita bisa ekstrak ya. Oke, jadi si file add ini bisa mengekstrak dari compressor. Jadi misalnya kayak zip, .tar, .gadget, atau lain-lain. Nah cuman disini filenya ini harus kita download dulu, baru kita nanti si docker file ini akan ekstrak gitu ya. Nah jadi misalnya langsung aja kita coba praktekin ya, untuk copy file dulu. Nah jadi seperti biasa kita akan buka vim-nya, kita edit docker filenya ya, vim, docker file. Nah jadi misalnya disini kita akan buat HTML-nya ya. Nah disini misalnya kita buat HTML-nya, vim index.html misalnya. Nah disini kita akan paste isinya ya. Ini saya rapihin dulu. Oh ini kita hapus aja ya, yang gak terlalu ini. Oops. Oke ini hello world. Kita rapihin dikit. Oke ini body, sini H3, ini ya. Ini H3 tutup. Ops, salah. H3 tutup, ini body. Ini tutupnya HTML. Oke, nah seperti ini ya. Nah misalnya sekarang, nah disini kita punya file namanya index.html. Misalnya sekarang kita vim, docker file. Nah disini kita bisa, ini saya edit dulu. Ini dia bikin folder, kemudian, nah yang ini kita bisa hapus ya. Ini bisa kita hapus. Oke. Ini juga kita bisa hapus. Nah disini misalnya kita, nah tadi karena, apa? udah ada filenya, kita gak perlu pake echo lagi. Kita tinggal copy aja. Nah, jadi misalnya disini copy, ya. Misalnya dari index.html, atau semuanya kita bisa pake titik. Cuma nanti kalau pake titik, file docker file-nya juga akan di include ya. Nah, misalnya ke folder yang ada di HTML folder, gitu ya. Nah, untuk entry point-nya, berarti index.html. Nah, misalnya disini kita spesifik aja ya. Pertama, index.html. copy index.html ke folder ini. namanya index.html, misalnya. Index.html. Oke. Index.html, copy, miss version. Oke. Oh, ini kita kasih versi aja ya. Misalnya kita kasih versi 7. Supaya gak ini. Oke, nah sekarang kita coba build. Docker build. Minte di Marianto 93. Centos 03. Titik ya. Oke, nah ini dia pake Centos 7. Nah, sekarang kalau kita coba jalankan, Docker run, rm, di Marianto 93, slash Centos 03. Maka outputnya, rm. Oh, sorry. Minnya 2 ya. Nah, ini outputnya dari sini. Gitu. Atau kita coba edit deh ya. Vim. Index.html. Hello World. It's work. Copy. In from. From. Files. Oke. Misalnya kita coba build lagi. Oke. Nah, sekarang kalau kita coba run. Nih. Bisa ya. Gitu. Nah, sekarang misalnya kalau kita coba pake ini ya. Apa? Asterik nih. Misalnya berarti kita coba index. Kita coba copy ya. CP index.html ke index.html ke index.html. Index.2.html Nah, gini. Sekarang kalau kita lihat ls. Oke, ada dua ya. Index.html-nya. Nah, sekarang kalau kita coba. Oh, kita coba cp lagi. Apa? Index.css. Sorry. Touch. Index.css. ls. Nah, ini ada. Gini ya. Jadi ada index. Ada css. Ada index.html. Ada index.html2. Nah, misalnya saya mau meng-copy yang ada .html-nya aja. Berarti. Vim. Dockerfile. Berarti di sini kita pake bintang ya. Bintang. Eh, sorry. Nah, pake. Di sini ya pake bintang. Yang ada extension.html. Nah, di sini kita arahin ke folder aja. Karena ada multiple file ya. Oke. Nah, berarti di sini. Oke. Sorry. Misalnya saya entry point-nya. Kita ganti aja ya. Pake du. Min h. Misalnya gini. Kita arahin ke. HTML-nya. Nih. Atau ls juga bisa sih. Wait. Ls ya. Ls. Oke. Nah, sekarang kalau kita coba build. Build. Sekarang kita coba run lagi. Tiga. Tiga. Nih. Jadi yang dia copy ada index.html sama index.2.html. Nah, yang CSS nggak di copy ya. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya misalnya pake ini gitu ya. Misalnya. Yang tadi misalnya ada docker file. Kita edit ya. Misalnya yang ada. Saya mau yang ada index. Bebasnya gitu ya. Jadi misalnya tadi kan ada index.2. Nah, jadi saya mau index. Apapun. Titik HTML yang akan di copy gitu. Oke, contoh. Kita coba build lagi. Ini sekarang kalau kita coba run. Nah, sekarang cuma ada index.2.html. Gitu ya. Oke. Nah, misalnya kalau kita coba yang add ya. Misalnya add. Oke. Kita coba add. Add-nya ini pake ini aja. Link ini ya. Pake link ini. Vim docker file. Oke. Ini yang copy masih tetap biarin aja. Kita tambahin aja ya. Nah, sebenarnya untuk... Apa? Yang add juga sebenarnya bisa pake untuk ini ya. Sama aja. Cuman bedanya kalau copy ya. Untuk di lokal. Kalau add itu bisa pake URL gitu intinya. Ya, dari remote. Intinya kayak gitu ya. Misalnya ini kita copy ke HTML folder. Slash. Copy. LS engine X. Oke. Nah, gini ya. Nah, jadi kalau kita coba build lagi. Maka dia akan ada... Nah, dia ngedownload nih. Ngedownload dari website ini. GitHub.com. Blah-blah. Nanti dia akan kelihatan. Sekarang kalau kita coba run. Nih, sekarang ada dua file ya. Ada 7B copy resource target Z sama index HTML. Nah, atau kalau kita coba mau apa? Mengekstrak ya. Mengekstrak ya kita bisa ini ya. Dari apa? G file atau target Z. Nah, ini kita perlu download dulu. Misalnya kita buka ini. Nah, ini dia download ya. Download. Kemudian kita arahin ke... Oh, ini file-nya yang ini yang benar ya. Di sini. Sekarang kita arahin ke folder kita. Basic ya. Nah, di sini. Nah, yang target Z-nya. Nah, sekarang kalau kita coba edit. Film docker file. Misalnya yang ini akan saya komen dulu ya. Supaya kelihatan. Ini entry point-nya. Ya, nggak apa-apa ya. Sama aja. Oke. Tadi nama filenya apa ya? Lupa. Eh, salah. Oh, ini. Namanya ini ya. Namanya ini. Nah, kalau mau diekstrak. Ini kita pakai add. Nama filenya. Kemudian diekstrak di mana? Misalnya. Folder. Ah, sorry. HTML folder. Slash. Misalnya di sini kita pakai. Ya, nggak apa-apa ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita coba build lagi. Nah, di sini dia akan ngekstrak nih. Kalau kita coba run. Nih. Dia ini folder ya. Folder yang ini. Misalnya sekarang kalau kita coba apa. Lihat isinya. Nah, gini. Misalnya. Nah, gini misalnya. selesai. Nah, das kita tabernakan. Iya. Kita Allah. All複 liar. selamat menikmati oh ini ada nih entry point bener ya oh itu pakai bass juga oke nah ls usr share engine x html nah ini kalau kita lihat isinya nah ini udah diekstrak ya sama si docker file gitu nah tadi kan awalnya filenya ini ya target z nah begitu kita masuk image dia udah diekstrak gitu ya oke oke ya nah selanjutnya kita clean up ya nah seperti biasa kita berspesih supaya gak banyak sampah ya oke sekarang kita lihat dulu container ls oke container ls min a oke docker volume ls oke docker image nah ini banyak sampah ya docker image prune min f nah sekarang kita hapus yang udah ada juga docker image rm atau 93 slash centos dot 0.3 oke status nah ini saya commit dulu ya git add copy resource into image git plus oke ya nah mungkin sekian dulu aja pembahasan tentang copy resource pada docker file silahkan dipahami dan juga dipelajari serta dicoba ya sampai jumpa di video selanjutnya oke apa